Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui mulai petani, pemanjut pohon, buruh panggur, tengkulak, pedagang pengecar, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui, selain menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan juga menanam durian. Jadi, pertanian badui ada yang menjadi pendapatan ekonomi bulanan, tiga bulanan, hingga tahunan, kata Jaro. Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui mulai petani, pemanjut pohon, buruh panggur, tengkulan, pedagang pengecar, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui, selain menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan juga menanam durian. Jadi, pertanian badui ada yang menjadi pendapatan ekonomi bulanan, tiga bulanan, hingga tahunan, kata Jaro. Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui mulai petani, pemanjut pohon, buruh panggur, tengkulan, pedagang pengecar, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui, selain menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan juga menanam durian. Jadi, pertanian badui ada yang menjadi pendapatan ekonomi bulanan, tiga bulanan, hingga tahunan, kata Jaro. Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui mulai petani, pemanjut pohon, buruh panggur, tengkulan, pedagang pengecar, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui, selain menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan juga menanam durian. Jadi, pertanian badui ada yang menjadi pendapatan ekonomi bulanan, tiga bulanan, hingga tahunan, kata Jaro. Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui mulai petani, pemanjut pohon, buruh panggur, tengkulan, pedagang pengecar, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui, selain menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan juga menanam durian. Jadi, pertanian badui ada yang menjadi pendapatan ekonomi bulanan, tiga bulanan, hingga tahunan, kata Jaro. Selama ini, pertanian durian menjadikan andalan ekonomi bulanan,